Intro Diketahui pemilik mobil pickup saat beraksi, komplotan pencurian mobil pickup letuskan senjata api kepada warga yang memergoki di Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi 1 Agustus. Meski sempat dikejar, warga yang memergoki nyawanya terancam, tak bisa berbuat apa-apa hingga mobilnya berhasil dibawa kabur para pelaku. Inilah rekaman kamera pengawas saat komplotan pencurian mobil pickup di Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Para komplotan pelaku datang menggunakan mobil. Saat beraksi para pelaku aksinya diketahui pemilik mobil, lantaran ketika hendak mengeluarkan mobil pickup curiannya tersebut membentur tiang bambu. Pemilik mobil pun langsung keluar rumah dan meneriakinya maling. Salah satu pelaku sempat panik keluar dari area parkiran sekitar rumah korban, namun kembali lagi dan menodongkan senjata api hingga meletuskan peluru satu kali kepada warga. Warga yang panik pun langsung kembali ke rumah, bahkan warga pun langsung mengejar pelaku namun usahanya gagal, karena komplotan pelaku berhasil kabur dan membawa mobil curianya. Terus setelah dicek CCTV? Nah, setelah dicek CCTV, ternyata benar, diambil maling. Pelakunya tiga orang membawa mobil Avanza, warna silver. Itu pelaku bawa senjata api atau gimana, Pak? Itu pelaku bawa senjata api, jenis pistol. Pertama kali ada yang melihat gitu ya? Iya, pertama kali yang melihat, yang ditodong itu yang korban itu, yang punya rumah. Oh, anak-anaknya sama emanya. Pas ditodongin gitu langsung masuk gitu ya? Ditodong itu langsung masuk lagi, yang punya rumah. Yang merasa ketabutan karena perempuan dia. Perempuan yang dicodong. Iya, yang dicodong perempuan. Sementara itu dengan maraknya aksi pencurian di wilayah tersebut, warga berharap pihak kepolisian agar bisa mengungkap para pelaku yang kian meresahkan warga. Deni Subagja melaporkan dari Kabupaten Bokor, Jawa Barat. Terima kasih. 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 Terima kasih.